Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Youtube Jumpa lagi dengan Lisa Dea Fina Channel Hari ini saya mau berbagi resep Kepiting masak telur dan soon Simple, sederhana Ayo teman-teman kita simak videonya Kita siapkan bahannya Dua kepiting ukuran sedang Telur Soon Bawang merah Bawang putih Jahe Daun bawang Kepitingnya kita potong Di bagian kotoran Yang tidak diperlukan Dibuang Cara membersihkan Kepiting Seperti ini ya teman-teman Atau sesuai Selera kita Lakukan sedikit demi sedikit Sampai Kepitingnya Benar-benar bersih Untuk kepiting Kepiting Banyak sedikitnya Sesuai selera kita Setelah semuanya bersih Dan bagian yang tidak diperlukan dibuang Kita cuci Seperti ini Lakukan sedikit demi sedikit Sampai kepitingnya habis Dan benar-benar bersih Kepiting Yang di bagian cangkangnya Juga digosok Seperti ini ya teman-teman Karena banyak tanahnya Kepiting Yang sudah kita cuci bersih Ditiriskan airnya Kepiting Di bagian cangkangnya Kita geprek Ini bertujuan Bila dimasak Akan cepat matang Kepiting Di bagian daging Kita potong Menjadi 4 bagian Atau Sesuai Selera kita Selera kita Kepiting Yang sudah bersih Dan sudah dipotong Kita taburi Tepung maizena Secukupnya Di sini saya taburi Tepung maizena Satu sendok makan Bawang merah Diiris tipis Bawang putih Diiris tipis Jahe Diiris tipis Juga Daun bawang Yang sudah kita cuci bersih Dipotong sedang Pecahkan 4 butir telur Satu persatu Telur yang sudah Dipecahkan Dikocok lepas Setelah Semua bahan Sudah siap Panaskan Minyak Secukupnya Masukkan Potongan Kepiting Di bagian Daging Satu persatu Goreng Sampai Setengah Matang Balik Di kedua Sisinya Agar Tidak Mudah Gosong Setelah Berubah Warna Kita Angkat Dan Disisihkan Dulu Kita goreng Setengah Matang Kepiting Di bagian Punggungnya Setelah Berubah Warna Kita Angkat Dan Disisihkan Dulu Panaskan Minyak Secukupnya Setelah Minyak Panas Masukkan Jahe Tambahkan Bawang Merah Dan Bawang Putih Tambahkan Pula Daun Bawang Di bagian Batang Aduk Aduk Sampai Berbau Kurih Dan Wangi Tambahkan Setengah Mangkok Air Bumbui 3 sendok Makan Saus Tiram 1 sendok Teh Lada Putih Bubuk 1 sendok Makan Gula Pasir 2 sendok Makan Arak Masak 1 sendok Teh Kaldu Ayam Masukkan Ke Biting Yang sudah Kita Goreng Setengah Matang Aduk Aduk Supaya Tercampur Dengan Bumbunya Kemudian Tutup Selama 4 menit Atau Masak Sampai Matang Setelah 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 Diungkep Dan Matang Kita Aduk 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 Lagi Supaya Tidak Mudah Gosong Kemudian Tambahkan Telur Yang sudah Kita Kocok Aduk Aduk Supaya Tercampur Dengan Kepiting Aduk 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 Lagi Dan Masak Sampai Telurnya Matang Setelah Telurnya Matang Tambahkan Daun Bawang Iris Aduk Aduk Lagi Agar Lebih Harum Dan Wangi Setelah Matang Jangan Lupa Tes Rasa Ya Teman Teman Dan Kita Angkat Disisihkan Dulu Masukkan Soon Yang Sudah Kita Rendam Bumbui 1 Sendok Makan Kaldu Ayam 2 Sendok Makan Saus Tiram Aduk Sampai Merata Supaya Tercampur Tambahkan Air Secukupnya Aduk Aduk Dan Masak Sampai Matang Setelah Matang Jangan Lupa Tes Rasa Kepiting Masak Telur Dan Soon Simple Sederhana Dryness Food Hongkong Style Enak Gurih Sudah Siap Untuk Disajikan Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.